Pesta Kesenian Bali PKB dijatuhkan kembali digelar pada Juni mendatang. Pada PKB tahun ini, Kabupaten Bangli hanya akan mengikuti 11 dari 17 materi kesenian yang ada. 11 materi kesenian yang diikuti Kabupaten Bangli yakni Pawai, Parade Gong Kebiar Dewasa, Parade Gong Kebiar Anak, Parade Gong Kebiar Wanita, Parade Plegongan Klasik, Parade Wayang Kulit Tradisi, Drama Gong, dan Parade Busana Kas Kabupaten. Bangli absen dalam enam materi kesenian yakni Parade Gong Kebiar Legendaris, Parade Ngelawang Anak-Anak, Parade Arja Klasik, Parade Jangir Remaja, Lomba Taman Penasaran, dan Lomba Beleganjur Remaja. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Iwayan Sugiyarta mengungkapkan alasan Bangli absen dalam enam materi karena keterbatasan angkaran. Untuk pelaksanaan PKB tahun ini angkaran yang tersedia hanya 1,7 miliar rupiah. Disampaikan bahwa saat ini Disparbud Kabupaten Bangli sedang menyiapkan seniman sekel seni yang akan dilibatkan mewakili Bangli dalam PKB nanti. Jumlah seniman yang bakal dilibatkan sekitar 500 orang. Untuk menentukan seniman, sanggar seni yang betul-betul siap dan layak menjadi duta Bangli dalam PKB ke-46 akan dilakukan seleksi. Diharapkan nantinya seniman yang dikirim sebagai duta Bangli dapat tampil optimal dalam ajang tersebut. Dayu Swasrina, Bali Post melaporkan.